Berikut ini cara untuk menghapus berbagai hal di Playstore seperti menghapus data, kemudian menghapus chest, kemudian menghapus akun di HP Realme ataupun OPPO karena OPPO dari Realme itu pengaturannya sama saja jadi silakan sesuaikan ini sama juga dengan mereset Playstore-nya nah untuk kalian yang ingin menghapus akun Playstore-nya itu yang ini supaya kalian kalau pakai lebih dari satu akun itu bisa dihapus salah satu nah ini akunnya, ada dua, satu, dua jadi untuk menghapus akun itu tidak bisa dari Playstore, harus dari pengaturan jadi baik di OPPO ataupun Realme silakan pilih bagian pengaturan kemudian disini ada namanya pengguna dan akun nah disini daftar dari akun Google yang login nah disini silakan pilih salah satu yang ingin kalian log out misalnya yang ini nah di bawah, nah di sudut kanan atas itu ada ikon dua titik jadi silakan dipilih setelah itu disini ada yang namanya hapus akun jadi silakan pilih hapus akun disini untuk kalian yang ingin menghapusnya nah pilih hapus akun maka di Playstore sisa satu akun disini nah yang ini kemudian kalau kalian ingin menghapus yang namanya data itu seperti ini data dan chest kalau chest seperti ini silakan tekan lama di Playstore-nya kemudian pilih info APL atau info aplikasi atau ikon I yang dilingkar ini setelah itu pilih bagian penggunaan penyimpanan nah disini kan ada yang namanya chest ini untuk menghapus chest nah untuk kalian yang ingin menghapus data atau mereset data Playstore-nya yang ini hapus data tapi kalau hapus data ini semua pengaturan yang ada di Playstore itu akan tereset atau kembali ke awal seperti kita baru beli HP untuk data HP kita itu akan aman jadi tidak usah khawatir setelah kalian riset atau hapus data buka lagi Playstore nanti kalian pilih disini bisa atur ulang apapun yang ingin kalian atur misernya download aplikasi otomatis atau update aplikasi otomatis disini disetting ulang saja jadi seperti itu nah ini habis di reset memang seperti itu jadi kita harus setting ulang karena dia mirip seperti baru pertama kita beli HP itu saja silahkan dicoba pada ponsel masing-masing semoga bermanfaat selamat menikmati